Franco Morbidelli hampir ketinggalan pesawat saat menuju bandara untuk pulang ke Italia. Pembalap monster energi Yamaha itu sampai menumpang motor polisi demi mengejar pesawat. Perlombaan Franco Morbidelli melawan waktu tidak berhenti begitu saja. Usai melewati garis finish di MotoGP Mandalika 2022. Murid Valentino Rossi itu harus berurusan dengan lalu lintas yang padat di Lombok. Setelah balapan MotoGP Mandalika berakhir. Morbidelli yang mengenakan pakaian dan celana pendek berwarna hitam hendak menuju bandara pada Senin 21 Maret 2022 waktu setempat. Dilansir dari GP1 lalu lintas yang padat di Lombok terjadi karena banyaknya penggemar MotoGP yang berkendara. Situasi ini pun membuat Morbidelli terancam tak bisa tepat waktu ke bandara sehingga bisa ketinggalan pesawat. Untungnya ada seorang petugas polisi yang menjadi penyelamat Morbidelli. Polisi itu menawari Morbidelli tumpangan dengan sepeda motornya. Morbidelli tidak membuang waktu dan dia berada di belakang kemudi untuk mengejar pesawat. GP1 dan Sky Sport menulis pembalap berusia 27 tahun itu berhasil sampai ke bandara sebelum penerbangan. Balapan Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika telah berakhir pada Minggu 20 Maret 2022. Meski tak berhasil naik podium, Morbidelli mampu membawa pulang poin usai finish di urutan ke-7 dengan 9 poin. Hasil ini lebih baik bagi Morbidelli ketimbang seri pertama kejuaraan dunia MotoGP 2022 di Qatar. Saat itu, Sang Raider menuntaskan balapan di posisi ke-11. dan sekolah menersya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton